Keberadaan virus zika nampaknya sudah menyedot keseriusan pemerintah Indonesia. Bagaimana tidak, di negara yang paling dekat dengan Indonesia, Singapura, sudah 82 kasus virus zika yang ditemukan di sana. Jumlah kasus ini pun telah bertambah, sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, mengantisipasi ancaman virus tersebut. Sayang penanganan tegas pemerintah Singapura tak terlihat ketat, seperti di Indonesia. Penyebaran virus zika semakin hari semakin bertambah jumlahnya di Singapura. Dari awal angka kasus virus zika yang ditemukan sebanyak 41, kini menjadi 82 kasus. Menanggapi ancaman bahaya virus tersebut, pemerintah Indonesia khususnya di Provinsi Kepri, terus memperketat penjagaan di sejumlah pintu masuk di Indonesia, seperti pelabuhan dan bandara internasional. Pantauan tim redaksi BCN di Pelabuhan Ferry Internasional Sekupang, tampak jajaran Dinas Kesehatan Kota Batam dan Provinsi, melakukan pengecekan kepada masing-masing para penumpang yang baru tiba di Batam dari Singapura. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan termoskan. Tampak para penumpang diperiksa petugas dengan seksama dan tertib. Hingga saat ini belum ada ditemukan orang yang terjangkit virus zika yang masuk di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepri. Pengakuan salah satu penumpang yaitu Budi Halin, seorang warga negara Indonesia, yang hampir tiap minggu berpergian ke negara sekutu Inggris ini. Di Pelabuhan Harbourfront Singapura, Budi menjelaskan tidak adanya terlihat pengecekan serta pengawasan khusus terhadap ancaman virus zika yang menyebar melalui orang. Selain itu dirinya pun menegaskan, meski sering berpergian ke Singapura, di saat virus zika tengah menjamur, dirinya tidak takut terjangkit wabah penyakit yang berasal dari nyamuk di Singapura tersebut. Dari Sekupang Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Terima kasih.